Intro Enzim DNA Polymerase Volpeo Inventro ini merupakan enzim rekombinan asal Genstetic Hirococcus Curiosus yang direksesikan menggunakan sistem ekspresi Escherichia Poly. Enzim ini bersifat high fidelity karena mempunyai aktivitas COVID-19. Dipilihnya Genstetic bertujuan untuk memudahkan dilakukannya konstruksi rekayat agenetik, menghindari efek coding bias, dan teknologi ini relatif baru sehingga belum pernah dilaporkan enzim rekombinan sejenis asal Genstetic tersebut. Alur produksi enzim DNA Polymerase Volpeo Inventro dimulai dengan proses konstruksi Genstetic DNA Polymerase asal Pirococcus Curiosus. Setelah dilakukan verifikasi terhadap Genstetic Volpeo, selanjutnya dilakukan persiapan transformasi ke dalam E.coli. Ekspresi dilakukan dalam E.coli di dalam media pertumbuhan. Proses harvesting cell dilakukan dengan teknik sentrifizasi yang dilanjutkan dengan proses lisis dan sonikasi. Pemurnian Enzim DNA Polymerase Volpeo Analisis hasil ekspresi enzim Volpeo dan hasil pemurniannya dilakukan menggunakan teknik SDS-T. Dihasilkan pita-pita protein spesifik berukuran sekitar 90 kilodalton yang menunjukkan adanya enzim DNA Polymerase Volpeo murni. Enzim rekombinan DNA Volpeo hasil pemurnian selanjutnya diaplikasikan pada teknik PCR untuk melihat aktivitas enzim tersebut dalam mengamplifikasi berbagai target Gen dan dibandingkan dengan kontrol enzim sejenis yang sudah komersial. Diharapkan dengan tersedianya enzim rekombinan DNA Polymerase Volpeo Inventro akan mengurangi ketergantungan produk sejenis dari luar negeri sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kemajuan bioteknologi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!